Bupati Pinrang, Irwan Hamid, memimpin rapat persiapan pembelajaran tatap muka bersama 4 korwil dikbud kecamatan Matirobulu, Supa, Lanrisang, dan Tiroang, Kamis, tanggal 10 Desember 2020, di aula kantor Bupati Pinrang. Bupati didampingi Sekdis Pendidikan, Muzakir. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut rakor sebelumnya, yang juga dipimpin langsung Bupati, Irwan Hamid. Pertemuan ini juga diikuti para Kepala UPT Kepala Sekolah di 4 kecamatan tersebut. Dalam arahannya, Bupati kembali mengingatkan kepada para Kepala Sekolah bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka Januari mendatang, agar mempersiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan COVID-19 di sekolahnya masing-masing. Kesiapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah yakni, sarana cuci tangan yang memadai, pengaturan jarak bangku di kelas, pemakaian masker, dan kebersihan lingkungan sekolah. Irwan Hamid juga mengingatkan para Kepala Sekolah, agar membuat pola dan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka.